assalamualaikum pemirsa muvetur semua salam jumpa lagi dengan saya muvetur tapi kali ini saya tidak akan mengajak anda untuk berwisata berhubung cuaca mendung jadi saya di rumah sekedar buka-buka HP baca informasi ternyata berita yang keluar itu monoton itu-itu saja tentang politik korupsi enggak ada berita yang mengembirakan sama sekali beda dengan zaman Pak Arto dulu ya beritanya itu tentang suasemba tapangan tentang kemajuan-kemajuan teknologi ya Pak Bija Bibi bisa bikin apa itu pesawat sekarang berita semacam itu sama sekali enggak ada padahal ada sebuah penemuan yang spektakuler lepas dari jurnalis atau luput dari pemberitaan maka dari itu sebagai wartawan tanpa surat kabar saya ingin menginformasikan kepada anda semua bahwa saat ini ada seorang yang menemukan sebuah teknologi untuk mengeringkan gabah teknologi yang mungkin melebihi dari teknologi Jerman atau Eropa sana seperti apa teknologi yang akan saya ungkap ini untuk mengimbangi pemberitaan pemberitaan yang beredar selama ini baik di media-media mainstream maupun media-media abal-abal ada pun penemu teknologi yang saat ini tidak terungkap atau belum terekspos media sama sekali tetangga saya namanya Mbak Marni Mbak Marni mampu menemukan teknologi untuk menahan curahan air hujan sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini cuaca mendung karena sudah tiga hari ini hujan deras di kampung saya hingga saat ini mendung Mbak Marni ini memiliki gabah yang basah kalau nggak dijemur nanti nggak bisa diposes untuk menjadi nasi padahal cara untuk mencari gabah itu itu sendiri sangat sulit dengan aniani murid petangga dikumpulkan sebagor demi sebagor lama-lama menjadi gunung ketika sudah banyak dan tidak bisa dijemur bingung akhirnya Mbak Marni menemukan sebuah teknologi bagaimana cara menahan air hujan dan mendatangkan sinar matahari ini terbukti karena tadi memang mendung sekarang udah agak panas seperti apa teknologinya kita coba ungkap bersama nah itu kan gabah yang dijemur Mbak Marni ini adalah teknologi untuk mendatangkan panas matahari atau menolak hujan antena atau radar apapi sangat efektif sekali untuk menolak hujan ini ada berambang lombok mungkin dari teman-teman ada bisa menjelaskan terutama yang lulusan teknik-teknik ITB atau universitas-universitas ternama di Indonesia kalau nggak mampu menjelaskan saya sebagai ahli dari University of Jerman Universitas Jerman akan menerangkan bahwa fungsi dari lombok ini kan pedes ini berambang juga sengak jadi ketika lombok dan berambang ini ditancapkan pada lidi itu akan membuat air hujan kepedesan jadi nggak jadi turun agar lebih jelas kita tanya langsung pada penemunya nah ini dia pemirsa penemu radar namanya Mbak Marni Mbak Marni bisa dijelaskan bagaimana cara kerja antena ini untuk menolak air hujan kira-kira seperti apa caranya ini ada gelambang ini ada lombok nah itu tapi fakta tadi mendung sekarang panas lu gabahnya udah garing ini namanya Mbak Marni penemu teknologi canggih saat ini karena Mbak Marni malu untuk menjelaskan kita coba pendapatan ini ahli karena di sini selain ada lusa Jerman ada juga lusan Yunani tentang teknologi ya ini Mbak Tari namanya tolong mbak dijelaskan bagaimana cara kerja antena ini untuk menolak hujan masaknya okey kotor ini tapi kita tidur balap oh ternyata pakai doa pemirsa ini karena ini uzunnya saram itu orang diri ya maksudnya masaknya Hai botong-bobotong ini aku ngasih goreng eh ini mah ini ada hujan ranggih terjalan tapi ini berambangnya itu itu benar sih ini 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 rakanku oh ini aku rakanku berambangnya itu itu dewe lanang oh ala itu pitu-pitu oh pitu ini ada yang ada pitu kalau ada yang tiga apa 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 pas-pas pitu ini aku dengan jumlah tiga tambah apa-apa pitu enggak tapi kan senjata naikin itu oh panah oh ini kurang regal oh baiklah tadi penjelasan dari ahli antena atau radar tentang fungsi dan kegunaan teknologi ini untuk menolak hujan ternyata masih pakai garam nah syukur-syukur pakai barem garam sama bumbu masa terus tempenya yang masih rinci lah ya demikian tadi info info tentang kemajuan teknologi yang dicapai oleh negara Indonesia saat ini semoga menjadi bahan masukan bagi anda terutama para pemilik selepan atau pengusaha beras semoga bermanfaat atau mungkin berguna juga untuk orang-orang yang akan nanggap dangdut atau yang ingin mengumpulkan kerumunan ya agar gak hujan bisa pakai teknologi seperti yang tadi saya informasikan atau kalau anda kurang paham bisa pesan ke saya melalui DM nanti saya sampaikan ke penemu teknologinya oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati